Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat-sobatku bagaimana kabar anda untuk hari ini semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu sama seperti saya yang saat ini sedang bolang di sungai ya sobatku Alhamdulillah ya sobatku disini tuh habis banjir sungainya jadi batunya bener-bener sangat unik-unik sekali ini ini ada bedar besi panca warna juga saya dapatkan ya sobatku jadi saya suka sekali untuk bolang di sungai karena apa sobatku alasan saya suka bolang di sungai karena batunya itu bener-bener keras-keras ya sobatku dan tua-tua sekali untuk batunya jadi saya sukanya bolang di sungai sobatku di samping batunya tua-tua itu variannya setiap hari itu kalau habis banjir selalu gonta ganti varian terus sobatku jadi misalkan sungai itu habis dipolangin dicari ya habis itu paginya lagi ganti varian lagi ya sobatku besoknya lagi ganti lagi jadi ada terus enggak ada habisnya ya sobatku itulah kalau bolang di sungai ya sobatku sudah pasti ini kekerasan atau jenis kelangkaannya ya itu semua ada pada di sungai ya sebatku Hai mantap kalau batuan sungai itu memang luar biasa jutaan varian ya sebatku ini ada fosil nih ini fosil ini nah ini fosil ini belum ke dicari ada motifnya atau enggak ada tapak jalaknya atau enggak paling kalau sudah sampai rumah baru kita proses gospelnya siapa tahu ada tapak jalaknya yang unik-unik ya sebatku Hai ini habis banjir sangat indah ya sungainya ya sebatku itu bisa dilihat pelatarannya sangat lebar sekali ini satu hari kayaknya enggak bakalan cukup untuk bolang disini sebatku karena sangat luas sekali disini pelatarannya sangat luas nanti ini pun kita bawa pulang ya sebatku Hai pokoknya embolang di sungai itu sangat menyenangkan sebatku sudah sejuk bisa seperti ini nih kita bisa kecobokan di air ya sebatku silahkan yang suka embolang kita embolang bareng enggak tidak apa-apa sebatku untuk di wilayah kebumen tepatnya di sungai lukulo itu bener-bener indah sekali sungainya airnya jernih ya sebatku walau habis banjir tetap jernih sebatku mantap Oke kita cari dulu ya sebatku siapa tahu nanti dapat yang indehoy yang mantap lanjutkan badar besi ini sobatku badar besi tapak jalak bahan tunggal sobatku mantap ini badar besi ya sobatku badar besi tapak jalak jenis konglomerat tapi nempel magnet jadi ini masuk kategori badar besi konglomerat Iya bener badar besi konglomerat badar besi konglomerat tap jalak mantap ya sobatku ini kerikilan tadi saya ini sompan ini karena nyobain keras apa ya ternyata keras banget sobatku Oke lanjut lagi unik sekali sobatku ini bahan jadi lapis juga bisa jadi pusar bumi juga bisa ya sobatku ini asli batu ya unik motifnya sangat rajin sobatku besok kita potong ini kita proses pasti jadinya indah sekali ini Hai Oke sebatku Hai dan kalau ini jala sutra urat hitam ya sebatku ini juga ada tapak jalaknya ini urat hitam juga ada ya sebatku nggak tahu besok kalau dipotong dipotong jadinya seperti apa belum kelihatan yang pasti ini barang langkah kita bawa pulang ya sobatku Hai uratnya hitam nih Hai kalau tebak jalak kurangku urat hitam itu emang langkah ya sobatku Hai Oke kita bawa pulang aja Hai kira ini nih udah fosil ternyata belum sobatku kayak jagung ya Hai belum fosil ini masih kayu kayaknya Hai ini dapat unik sobatku ya wah itu kelihatan itu Hai nah Hai combongnya dalam banget ini sobatku ini bener-bener yang luar biasa ini bahan yang sangat keras ada combongnya tuh combongnya kelihatan besok kita ambil combongnya seperti apa jadinya ya sobatku Hai ini sangat luar biasa karena ini bahan kristal alias kristal ya sobatku kayaknya ini lubangnya tembus sampai sini kayaknya ini Hai mantap sobatku ini lagi nih Hai nah ini unik sekali ini jala sutra ya sobatku jala sutra tapi uratnya rapi sekali ini sobatku ya hai 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 jala sutra kita bawa pulang pokoknya ini ya sobatku kalau ini ada ya ini fosil kayu ya sobatku Hai nah tuh dilihat ya ini fosil kayu kayaknya kalau nggak salah ini fosil kayu nangka sobatku cuma ini ada combongnya sehingga saya bawa ya sobatku kalau bisa diambil combongnya ini baru oke ya Hai nah itu serat kayunya masih terlihat jelas ya sobatku Ayo kita bawa pulang aja karena ini jenis langkah ini sobatku Hai untuk yang ini jelek-jelek kita nggak bawa pulang sobatku yang kita bawa pulang yang ini aja ke Hai nah ini saya mengatap Hai Oke sobatku karena berhubung waktu sudah panasnya cemeter tidak mendukung saya akan pamit dulu ya sobatku eh ini ya sobatku Hai karena saya suka embolang di sungai itu karena batunya unik dan tua tua semua sobatku Hai jadi saya suka paling suka itu embolangnya di sungai Hai karena batu sungai sangat tua tua sekali ini keras keras sekali batunya jadi bener-bener enggak tanggung-tanggung batunya bener-bener luar biasa Hai yang udah berumur ratusan bahkan ribuan tahun mungkin ya sobatku terima kasih salam sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap selamat menikmati